Halo guys, selamat datang di channel Ayo Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin, iklannya jangan di skip ujian mimin, oke disini nanti ceritanya si Biduk sama si Seven Star, dia bingung nih kan biasanya Kaisarji sama Fairless Alliance kan sangat berkonflik tuh tapi semenjak datangnya Baifeng, si Wanwan jadi Kaisarji jadi agak apa namanya lebih dekat lebih dekat gitu guys karena kan Kaisarji tahu kalau selama ini yang ada di keluarga nih itu bukan bukan Wanwan yang asli guys melainkan orang yang nyamar yang disuruh sama Nelingong nanti nanti di next episode pertama kan nanti nih ke si Wanwan ke ke tempatnya asuran nih malam-malam tuh pas asurannya lagi mandi nih guys di Wanwan linap ke tempat asura terus udah sebelum itu tapi apa namanya racun gunya tuh udah timbul nih guys nanti di racun gunya terus kan si si apa namanya kata apa namanya kata asistennya si Lord Asura kan suruh dikasih penawarnya kenapa gak mau minum penawarnya si Wanwan keke gak mau dia cuman pengen penawarnya itu melakukan sesuatu tuh berdua nanti nih guys nanti disini kan si asura kan emang sebenernya dia kayak gimana ya dia itu cuman khawatir si Wanwan itu emang gak sungguh-sungguh pokoknya kalau misalnya dia melakukan tapi yang ceweknya atau cowoknya yang gak sungguh-sungguh nanti itu racunnya malah tambah menyebar jadi berakibat fatal guys nah tapi kan sebenernya si asura gak tau kalau Wanwan itu emang udah bener-bener suka sama asura udah cinta sama asura udah melupakan kaisarji guys karena waktu lagi patah hati itu kaisarji udah ngapus ingatan-ingatan dia sama si Wanwan karena kaisarji tau umurnya udah gak panjang lagi guys nah nanti si pas lagi apa namanya karena udah disaking dirayu-rayunya sama si Wanwan kan akhirnya kan pertahanannya si asura kan akhirnya dulu nih nah mereka berdua melakukan sesuatu tuh terus besok paginya racunnya sembuh nih terus asura akhirnya tau kalau si Wanwan itu bener-bener sungguh cinta sama asura guys terus kata terus asura nanya kan dikasih nih cincinnya si kaisarji akhirnya dia merasa lega lah kalau di hatinya Wanwan itu cuman ada dia gak ada kaisarji lagi dikasih lah tuh cincinnya kaisarji terus kata si asura buat apa terus kata Wanwan buat poin kehormatan biar dia bisa mengembalikan ingatannya lagi gitu guys terus asura nanya kok kamu tau kalau aku itu si ehan atau lorot asura ya kalian tau kan kalau Wanwan itu pinter berkata-kata lah terus akhirnya terus akhirnya si Wanwan nanya gini dia mau kan ada misinya si asura rambut asura nih guys dapet 10 ribu poin kehormatan juga terus dia minta nih rambutnya siluat asura terus kata asura ambil aja sendiri terus dia ambil tuh dua helai kalian tau buat apa dua helai itu yang pertama nanti itu buat ke misi nah yang kedua dia buat tes DNA dia sendiri guys tes DNA si Tang Tang sama si Asura nanti terus kan Tang Tang sama Asura kan udah ketahuan tuh pasti anaknya kan orang mukanya agak-agak mirip gimana gitu kan nanti pas ketahuan kalau si Tang Tang itu anak kandungnya si Wanwan nanti nanti nah disini nanti nih si yang menyamar itu nanti pas lagi ada perkumpulan buat ngangkat si Wan-Wan palsu si Nih Woriles Nih yang palsu jadi kepala keluarga nih nanti sini Wan-Wan yang yang asli itu muncul guys pokoknya seru banget seru 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 dan seru aku baca novelnya tuh apa berkali-kali karena pas pas di adegan ini tuh ih seru banget deh pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan pokoknya klik loncengnya biar gak ketinggalan sama episode-episodenya Wan-Wan ya guys terus iklannya jangan di skip wajah-jangan mimin juga buat di kota oke abaikan apa yang mimin lakukan ya guys selamat menikmati 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 selamat menikmati